Pagi guys, bangun tidur langsung menghirup udara yang seger alami banget Wah luar biasa guys, di Jogja khususnya di Bantul ya Kalian kalau misalnya kesini nuansanya itu guys kayak berada di dunia lain, sumpah By the way, baju ganti sudah, air minum sudah, so come on, fasten your seatbelt, kita jelajah Bantul Yogyakarta terbuat dari rindu pulang dan angkringan, begitu petikan puisi dari Joko Pinurbo Tapi benar adanya, daya tarik Yogyakarta terletak pada kekayaan seni budaya, keragaman objek, dan keramah tamahan warganya Mulai dari peninggalan sejarah, pantai, dan deretan pegunungan yang alami dengan sentuhan kreativitas warganya Bukan itu saja, berbagai kuliner menjadi daya tarik tersendiri untuk dijelajahi Bantul salah satu kabupaten yang terletak di sisi selatan, wilayah Yogyakarta Selain memiliki wisata deretan pantai dan hutan pinus, Bantul adalah gudangnya kuliner Endul yang siap memanjakan lidah para pengunjung Uh, puas banget guys, perut udah keroncongan, saatnya kita jelajah kuliner Bantul Yuk, fasten your seatbelt Mau yang mana? Sebut saja sate klatak, bebek goreng, gudeg manggar, mides, miletek, dan masih banyak lagi Uniknya, semua bahan tersedia di wilayah Bantul Sehingga produksi dari hulu sampai hilir benar-benar menggunakan potensi lokal Sate klatak ini bukan kaleng-kaleng guys Sate yang ditusuk dengan ruji sepeda ini, aduh benar-benar endul guys Tekstur rasa, kemudian dagingnya, serta tingkat keempukannya benar-benar dijaga Tapi kamu juga jangan lupa untuk pesen tengkleng dan juga kicinya Karena apa? Karena sama-sama endulnya guys Eh, kamu pengen tau nggak lebih lanjut tentang kuliner khas dari Kabupaten Bantul? Please, fasten your seatbelt Masih ada ingkung ayam yang dimasak dengan resep khusus Yaitu bumbu areh dan menggunakan peralatan tradisional dari Tanah Liat Ingkung ayam ini disajikan dengan lalapan dan sambal mentah Jangan lupa rasakan nikmatnya wedang uwu yang tidak kalah endulnya Ini guys ingkung ayam yang dimasak basah Ini juga bukan kaleng-kaleng ya guys ya Karena Obama aja jauh-jauh datang ke Bantul cuma buat mencicipi ini Nah ini ada kuah arehnya yang udah dibalurin ke ayam ingkungnya Kemudian di sebelah sana ada lalapan seger dan juga ada sambal goreng atau sambal mentah Kamu bisa cobain sendiri Dan jangan lupa kalau kesini itu pesen wedang uwu-nya Yuk kita cobain yuk Sinergitas antara pelaku bisnis kuliner dengan dinas terkait Menjadi salah satu kunci terjaganya ketersediaan bahan yang higienis dan berkualitas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bantul Berperan aktif melakukan pembinaan kepada petani Bantul Sebagai salah satu stakeholder penyedia bahan kuliner di Bantul Halo guys sekarang saya sudah berada di salah satu tempat kuliner Yang bahan bakunya itu salah satu bagian dari lambang pramuka Kalian tau gak apa? Permisi bu Guys kalian kalau misalnya ditanya kuliner khas Jogja Pasti jawabnya gudeg kan? Olahan nangka dan daun jati Tapi kalian tau gak sih di Bantul ada gudeg khas Bantul Yang bahan bakunya itu dari manggar pohon kelapa Sungguh bener ya filosofi dari lambang pramuka By the way kalian tau gak sih manggar itu apa? Ini dia Berbeda dari gudeg biasanya Gudeg manggar berbahan baku manggar Yaitu bunga kelapa yang masih muda Gudeg manggar memiliki rasa yang lebih gurih dan padat Ini adalah kuliner langka Karena bahan bakunya yang tidak mudah didapat Enak banget guys Jadi manggarnya ini Itu kayak gurih Terus manis Terus dicampur ayam Ya ampun Enak banget guys Pokoknya kalian harus nyobain Gudeg manggar khas Bantul Guys kalian tau gak sih Kalau kuliner di Bantul Itu kaya akan inovasi Bukan cuma rasanya yang endul Tapi juga cara penyajiannya yang unik Contohnya ini nih Bebek goreng yang disajikan dari kepala sampai dengan ekor Aduh aku udah gak sabaran nih mau nyobain Yuk kita coba yuk Guys jangan khawatir Karena di Bantul ada kuliner malam yang endul banget Yang wajib kamu cobain Ada Midas dan bakmi letak yang siap menghangatkan wisata malam kalian Wih Udah siap aja Gak bahaya tak Midas Merupakan makanan khas Bantul Yang berbahan baku dari umbi kayu atau ketela Teksturnya yang kenyal Seperti mie pentil Kalau dimasak akan mengembang Yang pasti tidak menggunakan pengawet Dan pewarna buatan Wuh Bener-bener deh guys Endul banget gak bohong Kalian harus cobain Beda banget dengan mie pada umumnya ya Yang terbuat dari tepung terigu Midas ini terbuat dari umbi ketela atau umbi kayu Kalau kalian beli midas ini di pasar Cara penyajiannya lebih unik guys Dengan menggunakan daun pisang atau daun jati Selain midas ada miletek yang tidak kalah uniknya Miletek ada sejak tahun 1920-an Terbuat dari gaplek yang diolah secara tradisional Terbuat dari gaplek yang diolah secara tradisional Menggunakan sapi untuk menarik batu hampir 1 ton beratnya Di dalam lumpang yang berdiameter sekitar 2 meter Guys kalian tahu gak gaplek itu apa? Gaplek adalah umbi kayu atau singkong yang sudah dikeringkan Nah pada zaman dulu gaplek ini merupakan bakanan pokok bagi sebagian masyarakat kita Selain menjadi miletek ini gaplek juga bisa dibikin jadi tibul Sekitar 50 ribu UMKM berdiri di Bantul Mereka sudah dibekali dengan pengetahuan tentang teknologi digital Guna menunjang keberlangsungan UMKM Baik di sisi manajemen modern maupun promosi melalui platform media sosial Sehingga sebaran informasinya jauh lebih luas Jadi tidak heran apabila kuliner Endul di Bantul selalu berderet plat kendaraan luar kota Terbukti bukan bahwa Jogja memang terbuat dari rindu akan pulang dan angkringan Filosofi angkringan sendiri yang bukan hanya sekedar tempat makan Tapi lebih pada tempat berbagi cerita dan kenangan yang tak terlupakan Makanan yang sederhana namun kaya rasa Yang dapat menyatukan berbagai kalangan Untuk mengingat kembali nilai kebersamaan dan gotong royong yang masih kental di Yogyakarta So see you next time Let's fasten your seatbelt Semangat kak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati